Tahu-tahu pemahaman dulu sampai sejauh mana tentang politik hukum berikut kasus yang saudara buat. Saya minta beberapa orang yang bisa membacakan tugas itu dan kita bahas bareng-bareng. Lalu di mana yang kurang pasnya, di mana yang tidak jelasnya, tadi kita tahu diskusi, dalam diskusi. Coba dulu siapa yang bisa dan siap untuk maju. Dengar nggak sih? Dengar nggak? Dengar Bu. Dengar Bu. Siapa dulu yang mau? Saya juga boleh Bu. Siapa itu? Apa namanya? Arihansah ya? Iya Bu. Oke. Pak Arihansah masalah apa itu? Silahkan. Nanti penutupannya ada kuliah tambahan sedikit. Nanti saya kasih gambaran. Silahkan Pak Pak. Pokoknya nggak usah dibaca semuanya. Masalahnya ini ya. Pendahulannya ceritanya ini. Ada masalah di situ masalahnya ini. Terus pembahasannya seperti apa dan penemuan. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum buat kalian kawan-kawan semua. Di sini saya coba membahas masalah politik hukum dan mengenai politik hukum dan pembangunan hukum, Bu. Latar belakangnya memang mengenai sejauh mana politik hukum itu berperan atau berpengaruh terhadap pembangunan hukum yang ada di Indonesia. Ini makalah saya buat sekitar 14 halaman kurang lebih dalam dua spasi, Bu. Kemudian permasalahan yang saya tangkap di sini mengenai apakah politik hukum berpengaruh dan mampu berperan aktif dalam konsep pembangunan hukum di Indonesia. Itu. Kemudian konsep pembahasannya itu secara etimologis, Bu. Saya baca, saya poin-poinnya aja, Bu, ya. Pada saat latar belakang Bapak menceritakan. Saya justru meragukan atau saya ingin tahu bagaimana sebenarnya politik hukum itu perannya adalah secara aktif. Itu saya lihat karena ada hal-hal A, B, C, D. Penyebabnya, kan? Penyebab Bapak menulis itu karena Bapak ada keingin tangguan. Kenapa kok begini ya? Kenapa kok begini? Jadi Bapak membuat masalahnya seperti apa? Apa yang Bapak lihat di sini, Bu? Ya, jadi di latar belakang makalah ini keingin tahuan bahwa memang sejauh mana politik hukum, sesuai penjelasan pada kuliah-kuliah Ibu sebelumnya, sejauh mana politik hukum itu berpengaruh terhadap pembangunan hukum itu sendiri. Saya menyitir, mengutip dari buku makalah-makalah dari misalnya dari Pak Karhukum, Pak Sasip Tora Harco, yang di situ dia membahas tentang politik hukum. Tujuan apa yang tidak dicapai dalam politik hukum itu, cara apa, dan manakah yang paling baik untuk bisa dipakai, untuk mencapai tujuan itu, kapan waktunya hukum itu perlu diubah, dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan, dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan, yang bisa merumuskan dalam suatu proses, tujuan serta cara untuk mencapai tujuan itu, termasuk proses memperbarui hukum secara efisien. Ini yang saya tangkap dari makalah Pak Sasip Tora Harjo, Bu, karena korelasinya dengan kenyataan pembangunan hukum yang di Indonesia yang ada sekarang, yang terus mengalami perubahan, yang terus mengalami perkembangan, sejak khususnya sejak Indonesia Merdeka, sampai era reformasi, dan sampai era digital sekarang ini, Bu. Karena khususnya pada era milenium, era digital sekarang ini, banyak perubahan-perubahan baru yang menuntut perkembangan hukum, di mana aparat-aparat negara atau lembaga-lembaga yang berwernang dalam hal pembuatan hukum, itu dituntut untuk segera, secepatnya, beradaptasi, melaksanakan kebijakan, guna menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan sosial budaya, perkembangan-perkembangan teknologi yang ada, sehingga menuntut dilakukannya pembaruan-pembaruan di bidang hukum. Nah, pembaruan-pembaruan di bidang hukum inilah menuntut kebijakan-kebijakan yang bersifat politis, dari khususnya penyelenggara negara, dalam hari ini penguasa, sejauh mana penyelenggara negara mampu beradaptasi, mampu bergerak, berreaksi dengan cepat, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu melalui politik hukum dalam pembangunan hukum itu sendiri, Bu. Itu latar belakang yang menjadi landasan yang saya tangkap. Kepembahasan ya, Bu? Ya. Ya, pembahasannya banyak, saya mengutip banyak pendapat-pendapat dari pakar-pakar, baik yang pakar nasional, maupun dari luar negeri. Ada di sini Tengku Muhammad Radi yang mengkonsepsikan politik hukum sebagai pernyataan kendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum tidak dikembangkan. Artinya pendapat ini saya ambil karena memang korelasinya sangat tepat dengan kondisi pembangunan hukum di Indonesia saat ini. Kemudian ada juga pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara dan di sini yang lebih menarik ada pendapat Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum adalah legal polis atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dari pengertian politik hukum menurut para ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan politik hukum adalah serangkaian konsep asas kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum. Di situ saya mencerna bahwa konsep pembangunan hukum ini memang tergantung polisi atau kebijakan dari penyelenggara negara sehingga ada kemauan politik atau tidak dari penyelenggara negara untuk menyesuaikan atau beradaptasi terhadap perkembangan perkembangan sosial budaya masyarakat yang menuntut pembaharuan di bidang hukum. Kira-kira seperti itu di pembahasannya. Di sini ada contoh putusan politik hukum karena sesuai dengan kebutuhan misalnya tentang pengangkatan keputusan presiden peraturan presiden tentang pengadaan atau pengangkatan posisi wakil menteri pada kementerian tertentu di sini seperti kementerian perindustrian dan kementerian UMKM kementerian pertambangan dan lain-lainnya yang di situ presiden bersikap adaptif untuk segera melakukan keputusan politik untuk mengangkat wakil menteri untuk mengantisipasi sesuai kebutuhan yang diperlukan kira-kira seperti itu Bu simpulannya apa ternyata hasil terakhir gimana Bu ternyata hasil terakhir simpulan penutupnya apa kesimpulannya memang saya melihat masih penyelenggara negara sudah sudah cukup mengantisipasi tapi kurang kurang cepat gitu Bu tindakannya kurang cepat sehingga sering banyak tertinggal misalnya tentang undang-undang transaksi elektronik saya menyimpulkan bahwa saat ini para pengambil kebijakan kurang bersikap tanggap untuk adaptif terhadap perkembangan sosial budaya untuk segera membuat peraturan-peraturan baru dalam konsep mengantisipasi kurang bersikap politis dalam hal pembangunan hukum itu sendiri mungkin diharapkan lebih ke depan mungkin lebih lebih baik lagi begitu Bu ya cukup bagus kalau ada dari teman-teman yang mau nanya sama Pak Ariansah boleh saya juga boleh nanya kalian juga boleh ya kan biar tahu bagaimana sebenarnya politik hukum itu dari teman-teman satu kelas ini boleh nanya ke Pak Ariansah saya juga bisa nanya ke Bapak saya menanggapi bahwa isi yang Bapak buat tadi tugas adalah memang cukup cukup bagus gitu ya tetapi di dalam hal ini kita kalau menulis sesuatu ya misalnya kita menulis sesuatu contoh ini nantinya kan berakhir dengan tulisan tesis ya ini dari makalah yang kita buat pertama kita akan melihat itu sudah benar sih cuman saya mengulas aja makalah itu pasti ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang latar belakang itu ada sesuatu hal yang dalam kehidupan masyarakat apa dan sebagainya masalah undang-undangan masalah apapun yang merasa diragukan kok begini ya kenapa kok bisa gak tercapai tujuannya misalnya kok bisa di tengah jalan ada beberapa trik-trik yang tidak jadi stagnan dan sebagainya segala sesuatu itu berjalan menjadi sebuah bukan yang menjadi sampai pada tujuan tapi ter apa ya terangkap atau terhenti pada fase-fase tertentu seperti sekarang kita melihat misalnya masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ke Orde Farmasi itu kan ada sebuah stagnan hal yang terjadi stagnan akhirnya terjadi perubahan-perubahan besar seperti juga dalam tulisan kita dalam makamah atau yang lebih bagus lagi dalam sebuah tesis yang kalian saya sering melihat dari mahasiswa yang ujian tesis saya juga penguji itu justru latar belakang itu panjang banget isinya itu adalah yang dimaksudan undang-undang adalah ini pasal sekian sekian kalau di dalam latar belakang atau pendahuluan tidak ada cerita sama dengan isi tinjauan pustaka tinjauan pustaka itu pengertian istilah apa-apa pendapat-pendapat orang ulasan-ulasan dari pendapat-pendapat ilmuwan ketika di pasal belakang makalah itu adalah langsung to the point masalah seperti Bapak bilang tadi bahwa saya melihat bahwa kasus-kasus masalah hukum di Indonesia ini suku belum-belum begitu berjalan dengan baik karena pada unsur-unsur tertentu yang mengganggu atau menghadang jadi mereka tidak berjalan dengan baik antara lain terlekai dengan masalah politis dan kemauan daripada si si pembuat undang-undang sendiri atau mengambil kebijakan ini ceritanya itu disitu betul bagus justru orang akan baca tertarik dari latar belakang itulah orang tertarik dari latar belakang terus apa lagi terus apa lagi yang dicari ini itu latar belakang tapi pada umumnya saya menginginkan untuk mahasiswa S2 itu sudah paham banget bahwa latar belakang itu adalah masalah yang akan saya cari selesaiannya bagaimana yang benarnya A tetapi terjadi B bagaimana menarik garis supaya dia ini menjadi A lagi yang benar lurus sampai pada tujuannya itu masalah latar belakang kalau di dalam juga tesis bisa juga setelah itu kita akan melihat masalahnya masalahnya tegas di dalam cerita yang di dalam pengantar tadi atas belakang masalahnya timbul yang dalam hati saya ingin saya ketahui masalah A satu ini tentang bagaimana supaya politik hukum ini dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai tujuan karena banyak juga politik hukum sampai pada sampai kepada undang-undang sampai kepada makamah konstitusi berarti belum tercapai secara penuh karena ada yang ada sampai ke makamah konstitusi kan undang-undang ini banyak sampai ke makamah konstitusi orang kenapa politik hukum merubah undang-undang merubah undang-undang tapi masih bermasalah apa si pembuatnya bagaimana si pengambil kebijakan bagaimana itu ada dalam sebuah yang bisa menjadi sebuah masalah seperti masalah sudah cukup bagus lalu setelah itu kita bicara setelah masalah kan ada tinjauan pustaka ini ini tidak seperti tulisan ini cuman saya cerita kalau dia sebuah tesis hampir sama tapi ini lebih ringkas kalau sebuah tesis setelah pendahuluan maka dia metodologi metodologi digunakan apa sih apa hanya undang-undangnya aja yang diteliti atau ke orang ada pemegang kebijakan buat undang-undang itu perlu kita wawancara untuk menarik-menarik hal-hal yang bisa diselesaikan dari masalah-masalah yang kita kita akan bahas nah setelah itu baru kita masuk kepada pembahasan setiap pembahasan saya melihat tulisan tesis mahasiswa mayoritas kembali lagi kembali lagi ke tinjauan pustaka tetapi tidak justru pembahasan itu apa sih masalah yang yang menjadi hal yang mengganggu bagi kita dan harus kita selesaikan kita mencari teori memecahkan masalah itu sehingga bisa terjawab jadi gak ada pembahasan tanpa teori bukan pembahasan bisa mengingatkan kalau membuat tesis nanti seperti itu lebih agak dalam lagi dari makalah biasa biar paham makalah bagus seperti Pak Nariansyah udah oke tetapi kan nanti bagaimana langkah setelah ini akan membuat judul tesis menjalankan bagaimana melaksanakan propos buat proposal seminar seperti itu jadi ketika kita pembahasan adalah membahas masalah yang kita godok yang kita ragukan ini dengan teori apa bisa selesai jadi bagus misalnya kalau kita melihat ada sesuatu sesuatu perbuatan dan tidak mengikuti aturan berarti aturan itu dilanggar maka kelihatan bahwa tidak ada penegakan hukum diam aja dilanggar polisinya gak mau ambil tindakan sampai sekarang belum pernah ada yang patuh banget pasti ada pelanggaran itu menjadi bagaimana sih kalau melanggar terus seperti ini lalu kita berpikir bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan supaya gak dilanggar lagi itu dalam pembahasan kira-kira seperti itu lalu setelah dalam pembahasan itu kelihatan oh ini harus ada penegakan hukum kalau gak itu terus berlanjut ini pelanggaran dan sebagainya apa yang kita menggunakan teori di pembahasan itu misalnya menggunakan teori teori sistem hukum teori sistem hukum itu adalah bagaimana substansi perundang-undangannya udah tegas belum sih atau substansi undang-undangnya itu menjadi ambigu atau kabur tidak jelas bisa ditafsirkan ke kanan ke kiri ke bawah dan sebagainya itu berarti undang-undangnya perlu diperbaiki yang kedua kita melihat bahwa aparat penegak hukumnya apakah polisi apakah jaksa dan sebagainya sudah melaksanakan dengan benar atau belum masih ada kelemahan-kelemahan dimana terus teori yang ketiga adalah bagaimana budaya budaya kulturnya kalau kita melihat budaya kulturnya orang misalnya kalau ada pelanggaran kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tetangganya tahu tetangganya melapor bahwa di sebelah rumah saya ada budaya kita apa diam aja nah budaya ini bagaimana partisipasi masyarakat untuk budayanya lebih tinggi kita harus menyadarkan dia arti-arti makna apa itu kekerasan dan sebagainya supaya mereka paham bahwa itu memang perlu dibantu untuk ditegakkan dengan baik akhir dari godokan pembahasan nanti maka kita dari teori itu dengan teori ini maka kemungkinan bisa diperbaiki dengan cara A, B, C, D seperti yang saya katakan itu sudah masuk kepada temuan-temuan dan penutup jadi kalau saya lihat mayoritas rata-rata di dalam pembahasan itu orang hanya mengulang lagi yang dimaksud dengan kekerasan adalah yang dimaksud menurut pendapatnya tidak itu lagi teori untuk memecahkan masalah yang jadi masalah di dalam tesis atau kamakalah kira-kira bentuknya seperti itu kalau tesisnya bagus nilainya A+, juga bisa enggak apa-apa memang bagus cuma trik cara membuatnya tidak mudah harus paham betul pada muatan awal pendahuluan seperti apa latar belakangnya lalu setelah itu teorinya seperti bukan teorinya apa sistematika bekerjanya itu terkait teori-teori apa metodologinya yang digunakan sampai terakhir kita membahas menggodoknya dengan teori-teori yang dapat memecahkan masalah kita paham 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 gak sama disini ada yang tanya gak maksudnya sekalian saya jelasin untuk tesis dari makalah ke tesis kan gak jauh beda bu mohon sekalian dijelasin bu saya tadi kok ngerasa setelah bu jelaskan di latar belakang memang kayaknya saya masih kurang jauh gitu bu kalau masalah latar belakang bu Pak gak apa-apa kalau untuk makalah itu ringan-ringan aja yang penting masalah ada lalu tinjauan pengertiannya dalam itu ada yang dimaksud yang Bapak maksudkan tentang politik hukum apa betul itu ada ada pengertian kalau orang bukan orang hukum tapi tertarik membaca masalah hukum dia akan melihat tinjauan pustakanya oh ini artinya oh ini kalau orang yang bukan hukum misalnya orang ekonomi gue tertarik juga apa nih baca ini judul apa nih dia lihat aja nanti pengertian-pengertiannya ada di tinjauan pus tetapi dalam pembahasan itu sudah menggodok antara masalah dengan teori yang bisa memecahkan masalah maksud saya biar tulisannya bagus makalah bagus sampai ke tesis bagus ada yang mau tanya lagi apa lagi Pak cukup ada lagi selain ini yang belum jelas atau mungkin ada yang mau ditanya kalau enggak saya sudah mengucap terima kasih pada mungkin teman-temannya ada yang mau nanya ke Pak Ariansal boleh saya kasih aktivitas aktivitas kalau dia mau nanya kalau enggak kita lanjutin pada yang berikutnya seluruh makalah ini akan saya nilai nanti akan menjadi nilai tambah dari hasil hasil ujian tuas yang pastinya tidak seperti saya menilai tesis tapi saya sudah tahu oh ini kerangka berpikirnya sudah oke alur pikirnya oke udah alur pikirnya itu sudah masuk dalam cara memecahkan seperti apa itu yang penting saya tidak menilai oh ini kok ngawur-ngawur enggak saya enggak format-formatnya kena dengan isi yang juga agak menyentuh ke situ udah saya enggak benar tapi makanya saya nyuruskan lagi untuk yang benar-benar seperti ini tapi nanti ketika akan ketemu-temu pada makalah lain atau sampai pada tesis seperti itulah kalau enggak ada yang mau tanya saya itu lagi siapa siapa lagi ayo enak Assalamualaikum Bu siapa siapa namanya nama saya Andes Bu Andi apa Andes Tan Bu Andes Tan ya oke ya sebelumnya berasal tugas yang kemarin itu Bu Ibu Ibu orangnya mana ini saya sebenarnya lihat gambar gambar apa itu saya juga ngerti gimana orangnya ini saya yang lagi di jalan sih Ibu gimana di jalan sebenarnya tugas tugas kemarin itu hati-hati Ibu Ibu suruh mencari judul terkait politik hukum di sebuah negara berikut berserta lapar batang nah kali ini saya akan menjabarkan hasil yang saya buat dengan judul dampak perlantahan undang-undang perjanjian ekstradisi Hongkong dengan Sina ditinjau menurut sektor ekonomi dan berlaku masyarakat suaranya putus putus judulnya dampak perancangan undang-undang perjanjian ekstradisi Hongkong dengan Sina ditinjau menurut sektor ekonomi dan berlaku masyarakat berlaku masyarakat di sebuah negara kemur kemur ya baiklah kebutuhan perjanjian ekstradisi ini merupakan konsekuensi logis dari karakter internasional sebenarnya dimana dalam perjanjian ekstradisi ini perlaku dari perlaku dari kriminalitas tersebut dapat dieksekusi menurut ketentuan hukum negara yang di tempat dia melakukan kejahatan sebut untuk itu dalam 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 rancangan ini Hongkong dan Sina itu mendapatkan kesepakatan akan membuatkan undang-undang tentang ekstradisi dimana dengan rancangan undang-undang tersebut timbul polemik timbul polemiknya dimana yaitu masyarakat Hongkong tidak setuju dengan adanya rancangan undang-undang tersebut karena akan timbul akan timbul pengetahuan secara hukum di negara Hongkong tersebut yang mana itu adalah tempat destinasi warga dunia akan berdampak pada sektor pariwisatanya dan sebelum sebelumnya Hongkong adalah negara yang mempunyai sistem sistem satu satu sistem dua aturan yang mana negara dalam negara Hongkong aturan internasionalnya tetap berada di pemerintahan China tapi tentang kebijakan dalam negaranya memang sepenuhnya dikendalikan oleh negara Hongkong itu tersebut dengan adanya konflik yang terjadi di Hongkong akibat rancangan undang-undang ekstradisi tersebut lebih memposisikan berlaku masyarakat Hongkong yang berasal dari koloni Inggris dan merupakan bagian dari China dengan model tersebut Hongkong mengenai derajat otonomi yang lebih tinggi dari masyarakat sebagian besar masyarakat nya adalah bukan masyarakat asli Hongkong tersebut tetapi asli nunjuk asa yang dilakukan oleh masyarakat Hongkong menimbulkan polemik yang pada akhirnya rancangan undang-undang tersebut dibatalkan oleh kedua belakinya antara China dan Hongkong karena banyak yang khawatir undang-undang tersebut akan mengekang kebebasan independensi dari masyarakat yang berkepentingan yaitu masyarakat daripada masyarakat Hongkong tersebut masalahnya apa sih pak masalahnya pak sementara itu bu terus bapak temukan apa masalahnya apa terus bapak temukan terakhirnya apa permasalahannya itu permasalahan itu dengan adanya dengan rancangan undang-undang menimbulkan menimbulkan konflik di negara Hongkong tersebut bu karena negara Hongkong tersebut adalah negara tujuan wisata dunia yang takut berakibat dari sektor pariwisatanya akhirnya akhirnya ditemukan apa pak penemuan terakhir kesimpulan penutup temuannya akhirnya ya pada akhirnya rencangan itu tetap dibatalkan karena karena konflik berkepanjangan penemuan tersebut iya sudah iya sementara itu kalau ada tanggapannya kurang lebih saya mohon maaf iya boleh sekarang tanggapan dari mahasiswa masa ibu terus ibu terakhir yang nanggapin juga dengar terus jadinya ibu yang sebenarnya udah kering gantian-gantian gak apa-apa salah ibu gak nyalahin kok apapun yang dijawab sama si apa tadi namanya Andresita juga ibu gak salahin Andresa juga enggak silahkan jawab teman-teman memberi kalau saya berpendapat seperti ini atau saya akan menambahkan dalam jawaban dan beruntuk ada hal-hal yang terkait A, B, C ada ada pembicaraan gitu loh masukan jadi ada agak sedikit ini ini formatnya nanti jadi maka kalau bu ya kenapa ini formatnya nanti kita lakukan bentuk makalah bu ya ya bentuk makalah tadi saya cerita makalah bagian kecil daripada tesis tetapi pahami dulu makalah tesis nanti sudah mudah membuatnya gitu loh lalu tugas tugas-tugas tugas-tugas itu bukan tugas-tugas tugas sudah gak ada pengetahuan kalian dapat itu ibu juga kurang suka apa yang kalian buat kita bahas sama-sama supaya paham nanti ketika sudah sampai tahap tesis pembuatan tesis udah gua aja jalan gak ada masalah lagi gitu hampir mirip cuma ada ada penguatan penguatan di hal-hal tertentu oke teman-teman ya mohon ibu bisa menegapi jangan saya dulu mahasiswa dulu lah saya minta tiga mahasiswa sebentar saya minum dulu ya abis juga saya ngomong tiga mahasiswa siap-siap nanti sesuai jawaban-jawaban apa yang dikemukakan Pak Anista selamat menikmati terima kasih terima kasih bang apa judul makalah bang bang dsdw masyarakat masyarakatnya bahwasannya ini gak apa gak cocok di apa dari gak cocok dengan apa berlaku akhirnya akhirnya undang-undang undang-undang itu tidak jadi ya dibatalkan akhirnya tidak tidak jadi diundangkan terima kasih 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 oke ada tanggapan dari mahasiswa ceweknya ada cewek cewek menghilang ceweknya lagi hilang satu pun gak ada saya bu oke yang mana saya bu saya bu pengen tabu pengen tayah silahkan kita ya menarik bu pemaparan dari dari Bang Andes tadi soal RUU extradisi di Hong Kong nah saya tangkap dari yang dipaparkan itu kan Hong Kong kan ex-kolonialnya Inggris yang diserahkan kepada pemberitaan Cina jadi setelah berakhirnya berakhir kolonial Cina diserahkan kepada Inggris eh Inggris kepada Cina artinya berlaku di dalam satu negara berlaku dua sistem nah berlaku dua sistem itulah terus memunculkan RUU yang saya kalau mengikuti berita saya mungkin sekilas saja mengikuti pemberitaan media dengan keluarnya RUU extradisi itu dimana orang warga negara Hong Kong tidak bisa sebenarnya di extradisi kalau salah nanti menjelaskan Cina Daratan ke Makau terus ke Taiwan kalau tidak salah ketiga negara yang akhirnya keluar RUU itu nah saya cuma karena saya tidak terlalu memahami tentang perkembangan sejauh mana RUU extradisi yang saya tahu cuma ada demo besar yang terjadi di Hong Kong tapi yang pemahaman saya sistem dua dalam negara dua sistem itu saya belum memahami sampai sejauh mana sistem sistem ada dua sistem dalam satu negara Hong Kong itu sendiri karena kan satu sisi Hong Kong punya sistem sendiri yang ex peninggalan kolonial Inggris satu sisi ada hukum yang mungkin berlaku dengan pola negara Cina dengan sistem satu partai nah bentuk negara sistem yang seperti itu yang mungkin akhirnya melahirkan RUU yang ditolak oleh banyak masyarakat di Hong Kong karena kritik demonstrasi bebas pendapat adalah hal yang termewah bagi negara demokrasi tapi di satu bentuk negara komunis RT RC terutama itu ada satu ketabuhan tersendiri pertanyaan saya adalah gimana sih bentuknya satu negara dua sistem itu yang hari ini belum juga tuntas yang akhirnya menimbulkan RUU mendapat penolakan besar-besaran terpas dari konstelasi politik globalisasi global artinya ada kepentingan Cina ada kepentingan Amerika jadi ada kepentingan ekonomi global di luar dari konteks bukan akhirnya RUU extra di sini menjadi isu demokrasi isu ekonomi misalnya kalau nggak salah saya pernah baca dengan RUU ini akhirnya beberapa orang petinggi dengan penangkapan demonstrasi di Hongkong mengakibatkan beberapa rekening atau perusahaan-perusahaan pengusaha Cina di Amerika diblokir atau dilarang masuk di Cina kayak di Amerika oleh Trump nah saya cuma mau tahu aja seperti apa sih sistem satu negara ada dua sistem itu aja mungkin terima kasih Bang Andes satu negara ada dua sistem negara satu negara yang mana? Hongkong satu negara sistemnya ekstradiksi itu berbicara tentang perjanjian antar dua negara kan? iya ada perjanjian antar dua negara mengenai ekstradiksi itu kan? bu sedikit bu iya ya terima kasih yang ingin menambahkan bu sedikit menambahkan bu boleh-boleh siapa? Rizky Muhammad Arsad bu yang dikatakan Hongkong itu negara itu salah bu Hongkong itu merupakan salah satu wilayah Cina bu bukan negara gitu loh jadi memang Hongkong itu tidak terlepas dari daerah administratif khusus Republik Rakyat Cina bu gitu jadi memang tetap memang pemerintahnya ngikut terhadap RRC Cina akan tetapi dapat daerah administrasi khusus dari Cina itu sendiri gitu jadi bukan Hongkong itu bukan negara gitu oke ada yang mau nampain lagi? izin bu menambahkan bu iya bu saya sedikit menanggapi bu tentang perjanjian ekstradisi antara Hongkong dan Cina seperti tadi sudah disebutkan Bang Penta dan Bang Rizky bahwasannya Hongkong itu sebenarnya bukan negara yang terpisah dari Cina akan tetapi merupakan provinsi dari Cina dan adanya perbedaan yang sangat tajam antara Cina dan Hongkong itu tak lepas dari peta perpolitikan dunia bu kalau menurut saya dimana Hongkong itu bisa dikatakan merupakan negara boneka bagi Amerika Amerika tidak ingin Cina begitu leluasa di dalam menerapkan hegemoninya di dunia bahkan di dalam provinsinya sendiri ketika ada peluang untuk membatasi hegemoni Cina maka Amerika tetap akan memaksakan atau memperluas pengaruhnya terutama di Hongkong itu terlepas dari peta politikan dunia dan ketika dikatakan ekstradisi sebenarnya kurang pas juga karena ekstradisi itu adalah perjanjian antara dua negara sedangkan Hongkong ini bukanlah suatu negara secara de facto atau de jure Hongkong tetap merupakan bagian dari Cina dan seandainya tidak ada peta perpolitikan dari Amerika yang ikut campur saya yakin dari dulu Hongkong itu sudah di sudah diatur secara keras oleh Cina seandainya tidak ada campur tangan dari Amerika saya pikir itu saja bu tambahan dari saya sekian terima kasih ijin bu berpendapat patar ya iya siap ibu di mana ya jadi sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya tadi bu kan kita sepakat bahwa Hongkong ini bukanlah negara yang terpisah dari Cina namun demikian Hongkong ini punya sejarah di bawah kolonialisasi Inggris selama 100 tahun nah selama proses kolonialisasi tersebut otomatis sistem hukumnya juga pakai sistem hukum di Inggris yang common law jadi yang kalau menurut saya sih bu sebenarnya bukan perjalanan ekstradisi tapi mungkin pemerintah Cina ingin menerapkan atau ketika terjadi pelanggaran hukum terutama yang sifatnya menyerang pemerintah Cina Daratan itu pemerintah Cina Daratan itu ingin apa namanya dapat langsung mengambil orang tersebut gitu ke Hongkong yang mana Hongkong ini kan tadi sudah disebutkan teman-teman sebelumnya memiliki kekhususan dibeli otoritas khusus untuk dapat tetap melaksanakan apa namanya sistem hukumnya sebagaimana seperti dia masih dalam kolonialisasi Inggris tadi jadi saya pikir menurut pendapat saya bahwa yang terjadi mungkin bukan perjalanan ekstradisi tetapi bagaimana Cina dapat langsung mengambil atau menangkap orang-orang yang dalam tanda kutip menyerang pemerintahan di Beijing di Cina Daratan seperti itu Bu sebenarnya bahasan ini sudah meluas tapi enggak apa-apa namanya kita diskusi apa juga bisa didiskusikan kalau kita bicara ini sebetul saya berkata tadi menekankan ini perjanjian antar negara atau apa kalau perjanjian ekstradisi berarti perjanjian negara yang kita bicarakan dalam kuliah politik hukum adalah bicara perundang-undangan peraturan-peraturan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah di satu negara aja negara Indonesia aja bagaimana menampai kepada tujuannya bagaimana perkembangan hukum peraturan perundang-undang untuk bisa diganti pada saatnya sudah tidak bernilai lagi atau diperbaiki atau diberi tambah dan diperubahan dan sebagainya tapi kalau bicara tentang itu tentang bicara dari China dari China dan sebagainya secara satu masih kelompok-kelompok mereka sendiri jadi tidak perlu ada perjanjian ekstradisi ekstradisi adalah perjanjian antar negara yang negara satu punya punya perjanjiannya ingin menginginkan seperti ini si B.J. yang menyesuaikan maka buat perjanjian bagaimana sampai ketemu titik temu bahwa perjanjian antar mereka itu kesepakatan muncul kalau dia sama dia sendiri ya sebetulnya ada undangnya satu aja berarti bukan ekstradisi termasuk perbaikan perundang-undangan dalam lingkungan negara China Hongkong termasuk dan sebagainya itu ada sistem jadi kalau kita belajar ke situ itu sudah masuk dunia internasional selain kita bicara harus batas bagaimana kalau saya nanti laju tambah jauh kalau saya mengulasnya lebih jauh tambah jauh lagi hilang nanti politik hukumnya jadi kita bicara itu saya udah tahu karena saya pernah kuliah di jurusan dosen di jurusan internasional selama beberapa tahun durusan di sana jadi saya udah ngerti ini tapi kalau diulas lagi nanti kita tidak pas dengan akan ujian politik hukum tapi kita bicara tentang perjanjian antar negara atau disebut gak ada bentuknya ekstradisi ada bentuknya dan lain sebagainya saya balik lagi ya ke politik hukum oke gak apa-apa loh Pak Pak Denta Andesta bagi saya si Pak Penta gak apa-apa karena semua juga boleh ditanya oh ini Pak Penta ini gak sasaran saya kecilin nilainya enggak tetap saya menanggapi walaupun agak sedikit mengarah tidak lurus gak apa-apa kita luruskan maaf Bu maaf Bu sebenarnya poin yang yang apa yang saya ingin saya sampaikan kenapa kenapa bisa perjanjian ekstradisi itu timbul rancangan rancangan undang-undang itu bisa timbul sedangkan masyarakat di suatu satu negara tersebut ada sebagian besarnya menolak dibuktikan dengan adanya konflik atau demo yang berkelanjutan sampai 8 bulan itu ada apa pertanyaannya itu ada apa kenapa itu bisa muncul Pak Bapak yang bisa tahu Bapak mencari masalah itu tapi kalau maksud saya di dalam pelajaran politik hukum kita kita agak terlalu jauh menyimpang daripada berhubungan antar negara yang seperti itu kalau Bapak maksud tetapi kita bicara entah politik hukum adalah bicara dalam sebuah negara bagaimana mendapatkan sebuah jalan tempuh konstitutum menuju ke konstituendum jadi kalau kita bicara dengan yang itu kita bicara bagaimana perjanjian bagaimana bentuk itu tetap kita bicara yang didemoin mahasiswa itu justru masyarakat itu justru adalah mereka mungkin lebih paham orang-orang itu ini bukan bisa dalam satu negara ada perjanjian strategisi itu gak ada jadi agak aneh buat sebuah apa ya satu gagasan yang mau dicoba tapi sebetulnya salah kemudiannya seperti karena tahu kita bedanya kalau bicara internasional kita tidak bicara negara yang nasional ada kawannya jadi dua negara tiga negara dan beberapa negara itu yang internasional tapi kalau kita di dalam skop yang berada dalam satu satu kedaulatan jadi kita gak bicara itu tapi gak apa-apa Pak Bapak Isha itu boleh jadi yang lain bisa tahu bedanya antara politik hukum dengan hal-hal negara internasional atau dunia internasional seperti apa oke satu lagi satu lagi perempuan dong satu lagi atau perempuannya gak ada tidur apa siapa ini B jam jam yati ini kayaknya fotonya doang orangnya gak ada biasa sih mahasiswa fotonya doang kalau ibu justru ibu fotonya bergerak-berak itu yang yang masuk kuliah kalian foto ibu gak masukin absen yang ada betul orangnya kelihatan dia bergerak nah itu orangnya ada tapi kalau foto dari awal ada ada tulisan Allah ibu ijin bu nampaknya dipasang disitu kalau masih ada satu lagi izin bu saya bu izin bu oke siapa namanya izin nama saya tiara berlian bu npm 003 bu 003 siap terima kasih bu dokter yusnani telah memberikan waktu makalah saya akan membahas tentang gimana pak makalah saya membahas tentang penegakan hukum hukum pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang alur laut kepulauan Indonesia dalam perspektif politik hukum disini saya menindah lanjutin apa yang ditugaskan oleh ibu yaitu pendahuluan pembahasan dan penutup di pendahuluan ada saya tulis latar belakang latar belakang yaitu laut merupakan jalur lalu lintas yang dapat menghubungkan antar negara antar benua bahkan seluruh penjuru bumi selain sebagai jalur lalu lintas dapat menghubungkan seluruh penjuru bumi laut juga memiliki potensi sumber daya alam yang terkadung dalamnya negara Republik Indonesia telah meratifikasi unclose 1982 tentang pengesahan konvensi hukum laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak melaksanakan ketentuan konvensi 1982 oleh karena itu implementasi implementasikan konvensi hukum laut mengundangkan undang-undang nomor 6 tahun 96 tentang perairan Indonesia di dalam undang-undang nomor 6 tahun 96 tentang terdapat pengaturan mengenai alur-alur laut kepulauan pengaturan alur-alur kepulauan sebagai masyarakat undang-undang nomor 6 tahun 96 ditindak lanjuti dan diterjemahkan ke dalam suatu peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing yang tidak melaksanakan syarat-syarat hak lintas alur laut kepulauan Indonesia dengan adanya hal tersebut akan mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dalam makalah ini saya akan mendalami penegakan hukum pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI dalam perspektif politik hukum yang B perumusan masalah saya mengambil dua yaitu bagaimana peraturan penegakan hukum dalam penerapan alur laut kepulauan Indonesia yang kedua bagaimana pandangan politik hukum pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang alur laut kepulauan Indonesia C tujuan penulisan ada pun tujuan penulisan makalah ini yaitu mengetahui regulasi penegakan hukum pada peraturan nomor 37 tahun 2002 tentang alur laut kepulauan Indonesia metode metodologi penulisan jenis penulisan yang saya gunakan dalam makalah ini yaitu dengan metode penelitian hukum normatif yang disusun dengan data sekunder yaitu dengan studi dokumen terhadap buku-buku literatur perundang-undangan khususnya terkait dengan PP nomor 37 tahun 2002 tentang alki pembahasan saya masuk mulai pembahasan di dalam undang-undang nomor 6 tahun 96 tentang perairi Indonesia yang menyebutkan bahwa alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus langsung secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang alki berserta bagiannya alki di Indonesia dibagi tiga yaitu berdasarkan zonasinya alki 1 alki 2 dan alki 3 alki 1 terdiri dari selat Garimata selat Sunda Cina Selatan Laut Natuna dan alki 2 selat Lombok Laut Sulawesi dan selat Makassar alki 3 Laut Arafuru Laut Sau Selat Ombai Samudera Pasifik Laut Banda Laut Seram Laut Maluku jadi dalam peraturan pemerintah ini kapal dan pesawat udara dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus mengikuti syarat-syarat syarat-syarat ini agak banyak ada sekitar 10 contohnya aja A tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke kanan ataupun ke kiri dari garis sumbu alur laut selanjutnya kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar atau terbang mendekat ke pantai atau wilayah darat sebesar 10% dari jarak antara titik terdekat pulau selanjutnya yang B tidak boleh mengancam menggunakan kekuatan bersenjata kekerasan atau mengancam atau membahayakan kedaulatan kesatuan wilayah atau kemerdekaan politik Indonesia saya sebutkan tiga saja yaitu tidak boleh melaksanakan kegiatan latihan peperangan atau menggunakan senjata dengan amunisi dan masih banyak lain masih banyak saya saya kasih pelanggaran dalam hak lintas laut kepulauan saya kasih contoh yaitu berdasarkan catatan TNIAL tahun 2007 dalam kurun waktu setahun terhitung terjadi 94 kali pelanggaran dilakukan oleh kapal perang Malaysia di wilayah perairan Indonesia asiasi provokasi Malaysia menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan laut ancaman keamanan non-tradisional lebih sering disebut sebagai isu transnasional teorinya Bu menurut Prof. Mahfud MD politik hukum adalah legal polis atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam mereka mencapai tujuan negara politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 adanya tuntutan perubahan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk refleksi dari adanya ketidakpuasan masalah terhadap pemerintah selaku pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini pihak eksekutif dan administratif untuk mengkaji perubahan peraturan perundang-undangan atau dalam kurung politik hukum terakhir penutup kesimpulan kesimpulannya belum adanya regulasi dalam PP tersebut belum adanya regulasi yang mengatur tentang sanksi bagi kapal laut asing yang melanggar syarat-syarat alur-laut kepulauan Indonesia yang nantinya akan berdampak mengancam kedaulatan Indonesia baik secara politik hukum dan ekonomi jadi kelemahan dari peraturan pemerintah ini tidak mengatur secara spesifik tentang lintas alur kepulauan bagi kapal-kapal perang dan hanya mengatur tentang kewajiban-kewajibannya saja saran yang besaran dalam hal ini perlu adanya pembaruan legal polis atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara sesuai dengan falsafah negara NKRI yaitu Undang-Undang Dasar 1945 demikian demikian mohon koreksi atau ada kekurangan dalam makalah yang mohon maaf terima kasih sekarang sampai jam berapa sampai jam berapa sampai jam berapa 12.50 baru 12.50 dikit lagi jam 1 10 menit lagi sekarang 12.50 ya iya bu sekarang masih 12.27 13.50 sudah saya jelasin saja ya jika kalau kita melihat sebuah undang-undang secara otomatis undang-undang itu berjalan tidak undang-undangnya doang pasti undang-undang itu ada keputusan menteri ada peraturan pemerintah ada peraturan peraturan peraturan-peraturan lain di bawahnya kalau dia hanya undang-undang saja itu kayaknya kurang luas pengertiannya maka muncul penegasan-penegasan peraturan perintah peraturan menteri peraturan daerah peraturan gubernur terus-terus sampai ke bawah di bawahnya ada tambahan-tambahan untuk menguatkan undang-undang undang-undang dibuat sebenarnya punya tujuan tapi ketika tujuan itu sudah sudah sedikit sedikit kegunaannya karena ada beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi maka patutlah undang-undang itu direvisi disesuaikan dan kondisi perkembangan seperti yang dikatakan oleh siapa tadi namanya lupa Tiara Berliang agak kecewek namanya Tiara itu nantu saya namanya Tiara jadi kalau kita melihat seperti itu apa yang ditulis oleh Tiara ini sebenarnya benar karena saya menggambarkan masalah ada ini masalah yang berkaitan dengan pelautan terus ada undang-undang lalu itu muncul juga keputusan peraturan peraturan pemerintah atau peraturan apa tadi peraturan pemerintah peraturan pemerintah kan nah peraturan pemerintah itu adalah menegaskan hal-hal yang dalam undang-undang belum belum tegas jadi diulas lagi ditambah diberi pengertian yang pemahaman yang mudah dipahami setelah itu masa undang-undangnya membutuhkan tambahan aturan lain ini sudah termasuk klasifikasi perkembangan politik hukum ini yang berkembangan karena walaupun dia hubungannya antar luar negeri tetapi kita tidak menyinggung luar negerinya itu melanggar baru ada masalah tetapi kita melihat bahwa undang-undang kita dengan perkembangan ini banyak akan terjadi masalah jika tidak dibenahi sesuaikan dengan kondisi sekarang nah ini yang politik hukum kalau masalah dia nanti pelanggaran dan sebagainya itu ada sebuah masalah apa yang harus dia buat perjanjian antar dua negara bisa Malaysia bisa negara apa yang melanggar aturan itu tetapi aturan kita politik hukum dalam menuju pada tujuan negara Indonesia itu seperti apa gak banyak orang bengkok-bengkoknya kalau bisa jika dia sudah gak bisa lagi benahi benahi inilah yang namanya politik hukum tetapi dalam pembenahan itu bukan arti sebuah kemudahan kalau saya melihat pembenahan itu jika juga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan isi undang-undang diisi Pancasila berisi undang-undang dasar 45 atau konstitusi undang-undang dasar 45 itu kita melihat bahwa hal ini berarti perlu dulu diuji ke makamah konstitusi itulah ada lembaga makamah konstitusi yang akan mengkaji apakah undang-undang ini benar tidak pas misalnya diuji dan sebagainya apakah dalam politik hukum perubahan-perubahan ini punya hak makamah konstitusi itu menguji punya hak gak sih kalau perubahan-perubahan yang ini punya hak atau gak iya bu punya dia tetap punya karena dia bersumber dari undang-undang dasar 45 juga tetapi perkembangannya yang bertambah luas sesuai dengan kondisi negara disini kita melihat yang dikatakan sama Tiara memang sudah langkah-langkahnya memang seperti itu kalaupun ada perubahan kalaupun ada dan sebagainya yang berkaitan dengan yang perlu diuji di makamah konstitusi apakah makamah konstitusi punya kewenangan menguji hal-hal yang banyak dia mengawal undang-undang 45 yang penjabarannya muncul undang-undang A undang-undang B undang-undang C dan seterusnya jadi akhirnya sih pengamat pengamat kalau di hukum oh ini gak cocok lagi itu di BPHN perubahannya banyak sekali di Badan Pembinaan Hukum Nasional kalau yang sudah perlu direvisi perlu disesuaikan itulah yang disebut dengan politik kasus-kasus kita tidak bicara tentang bagaimana tapi bagaimana undang-undang atau peraturan kita ini disesuaikan walaupun kita berhadapan dengan negara lain kita punya dulu punya kekuatan kalau undang-undang kita kalau berhadapan dengan negara lain yang posisi-posisi yang harus kita pegang sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh paham ya terima kasih Bu cukup bagus kok yang ini yang mengumpulkan ada tiga ya Ariansa terus Tiara terus siapa lagi satu lagi Andes Bu Andes saya lupa nanti saya lupa menilai Ariansa yang tugasnya di tugasnya dibahas ya dan siapa Tiara apa tadi Tiara Berlian Bu Berlian Berlian orang Batak Lampung Jawa satu lagi siapa yang belum tadi Desta Denta Andes Bu Andesta saya tidak menyalahkan oh ini punya si ini jelek si ini jelek enggak kita belajar kita berbenah kita membagusin yang ada yang tidak tahu sekarang saya sebelum berakhir kita kuliah ini minggu depan kita ujian tapi ujian pahami dulu apa itu politik hukum bagaimana efek dampaknya dalam kehidupan bernegara apa-apa yang berkaitan dalam politik hukum dengan negara kita bicara negara Indonesia kita enggak bicara negara undang-undang berkaitan dengan negara lain itu namanya macam-macam bentuknya itu sudah kita punya seperti apa yang harus kita kukuhkan harus kita kuatkan tidak ngantek-ngantek punya orang dan nilai ini apa itu tugas ini sudah dikirim ke email saya belum tugas-tugas ini sudah dikirim ke email ibu belum baru mau dikirimkan bu rasanya tanggal 12 bu ya iya kemarin ada informasi disuruh kirim tanggal 12 bu ya maksudnya bakal tanggal 12 itu terakhir bu tanggal 12 kalau ada yang mau diperbaiki misalnya oh setelah saya mendengar penjelasan ibu saya mau benerin deh sampai tanggal 12 saya tunggu berarti mulai sekarang sudah boleh dikumpulkan ya bu kenapa mulai sekarang sudah boleh dikumpulkan ya bu sudah boleh kalau ada yang ya bu makasih ibu ibu ijit bu saya minggu depan ibu gak apa-apa kalau ibu jam 12 jam 12 siang sudah masuk semua halo ibu saya nyipi bu izin gimana gimana hari ini halo ibu halo ibu misalnya ada apa jadi jadi misalnya apa misalnya apa gak ada ya gak ada lagi udah jelas minggu depan kita ujian terus was dibuat terus saya kasih waktu beberapa menit jam sekian di email nanti saya udah pernah kasih email ibu belum kasih belum ya sudah bu sudah sudah bu gak usah banyak terlalu tebel amat lah sebenarnya kalau yang di Bandar Lampung semua atau yang masih soalnya di Bandar Lampung semua atau ada di luar kota luar kota bu maksudnya kalau di Bandar Lampung kirim aja ke rumah ibu sudah suruh suruh gosen gosen kirim ke rumah ibu beres kan gak gak baca-baca email ibu kirim aja gak usah di email bisa ibu pereksan ibu ibu izin ya ibu maaf sinyalnya jelek halo 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 ya ya gimana masalahnya apa izin saya ibu belum bisa kumpul hari ini bu soalnya lagi kena musibah bajir bu di pekota ya gimana insya Allah cepatnya bu gimana itu kamu bagi ini nanti kamu di Pardasuka bu halo ya gak apa-apa kalau ada keadaan yang situasinya begitu tapi tugas dan lain sebagainya harus dikumpul untuk mendapatkan nilai jangan sampai gak ada yang masuk saya gak bawa tugas saya hanya ujian nanti nilainya saya bingung gak ada lagi yang nanya oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kuliah jam berapa lagi ya teman-teman belum ada informasi mbak cuman kita tanya ke mbak Rohim dulu ya indah libur-libur pak tiara itu tadi ujian ujian minggu depan itu apa materinya ya nah itu kurang 8-6 itu pak nanti tolong ini pak ketua ini ya bu Yusnani tadi bilangnya apa ya ujian minggu depan ujian ya iya minggu depan ujian kayaknya belum ada kisih-kisih tuh pak ini minta tolong pak ketua ini gimana apa nanti nanti selesaikan dulu apa kuis apa-apa gitu maksudnya kan ini masih bingung juga gitu pak ketua kasih cotekan pak kedua kita tanya nanti minta cotekan ya ampun pak siap ya Ray modelnya apa Ray apa kuis apa tugas atau apa gitu maksudnya oke pak nanti kita berkabar pak belum ada gak jelas tadi ibu ibu ngomongnya belum jelas pak saya pikir makalah ini sebagai pengganti uasnya tadi belum rupanya kan masih besok nanti ini dikirim sabtu depan kita ujian nah model ujiannya itu yang kita gak tau ya harus kita tau itu pak selapet juga ya pak ya jauh selapet nanti presentasi kita ya kejahatan ekonomi iya pak diki siap siap gak diki ini biar koinnya biar si diki aja nanti yang ini yang buka tapi ini udah saya aja gak apa-apa pak di laptop saya udah 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 pak saya makin itu dikeluarin yang saya gak cek soal powerpoint iya saya aja yang screen itu pak iya ya siap oke bang BRC tadi semua keluarin yang itu itu yang buat aja gimana itu ya itu yang dibayar sih ini selama Terima kasih. Enggak, Bang. Itu filsafat juga... Gimana, Bang? Filsafat, gue kira tugas itu gantiin uas. Kata Pak Yus, tadi ada soal lagi ya? Bukannya filsafat ilmu itu kita langsung presentasi. Tadi dia ngomong ada soal lagi enggak? Enggak ada. Aman berarti ya, Bang? Aman. Yang Ibu Yusna itu. Kok Iusna ini berubah lagi? Katanya nilai uas tadi, Bang. Bukan. Politik hukum ini. Bang Nabi. Siapa, Bang? Katanya kemarin enggak pakai uas lagi, kumpul makalah ini aja katanya. Iya, katanya. Kemarin, Bang. Politik hukum. Baca sama Ibu Yusni, kemarin saya ingat gue ngumpulkan ini, makalah ini, terus enggak pakai uas lagi. Kok ini? Berubah lagi? Iya, Pak Gitu. Dia yang ngomong kan? Coba ditegasin lagi tuh, Pak Ketua. Mungkin beliau lupa itu. Kok diingetin kan. Kayak contoh kemarin kan, yang satu kasus, yang satu lembar itu kan, lupa kan beliau. Coba diingatkan lagi. Coba diingatkan dulu lah. Ijen Bang, kenapa saya nggak banyak ngomongin apa? Ini terrekam parah. Ini kita ini live video. Oh iya ya. Asyaga. Recording ya. Raudi ya, nggak apa-apa. Kita kan sesuai, apa ngomong secara fakta. Oh gitu ya. Bener, bener. Fakta yang kita ngomongin kan fakta. Cuman kan kita tetap sopan gitu. Iya, iya. Kita kan, mungkin beliau lupa, lagi galau kita ingatkan ya. Oke, cocok. Cocok itu Bang. Nampaknya kita ketemu di jam 14.40 aja nih Bang. Oh jam 14.40 ya? Hukum dan perubahan sosial kan nggak zoom? Berarti jam 14.40 lagi kita zoom ya? Yoke. Ingatnya aja nanti sama Ibu itu ya, kita kan cuma mengingatkan kalau dia punya kebijakan lain ya, kita ikutin. Betul. Bisa dikirim belum tugas Boyus itu Bang sekarang? Udah itu. Maksimal tanggal 12.00. Email aja. Oke Bang ya, kita izin dulu. Oke, izin dulu. Oke, nanti sama. Oke, izin dulu. Terima kasih. 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 Terima kasih.